Terima kasih telah menonton 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 Dan itu jadi satu hal pelajaran beragama Oh iya berarti saat aku tahu Target itu ada di Bulan Oktober misalnya Atau bulan Desember tahun ini Dari sekarang aku harus persiapkan Itu jelas Itu Terperinci Aku tahu Bulan depan harus ngapain Bulan depan harus ngapain Ya Tetapi saudara Apa kau sanggup melihat Apa yang kau rencanakan itu Dan kau hari ini hanya Kau taruh itu jadi visi pribadi Kita pasti punya planning Yang setuju katakan yes Pasti ya kita punya planning apapun Tetapi pertanyaan apakah Setiap planning mimpi harapan itu Kita Mau lakukan itu dengan kekuatan kita Atau kita taruh itu Kita mau serahkan itu Kepada sumber perencanaan Atau sumber Dari segala Setiap apapun kehidupan kita Dia yang tahu Kehidupan kita mendatang Yaitu Tuhan itu sendiri Makanya firman Tuhan Di Amsal berkata Banyaklah rancangan Di hati manusia Banyaklah rancangan Di hati manusia Tetapi Keputusan Tuhan lah Yang terlaksana Firman Tuhan jelas Kalau hari ini kita punya rancangan Banyak hal di dalam hidupmu hari Apa yang kau hari ini Kau mau berubah dalam hidupmu Tetapi kau kan Tidak pernah melibatkan Tuhan Tidak pernah memberi ruang untuk Tuhan Bekerja di dalam hidup Dalam hatimu Kau tidak akan bisa mencapai itu Karena apa? Keputusan Tuhan lah Tuhan lah yang membuat Segal sesatunya itu Terlaksana Katakan Amin Jadi hari ini Kau punya Plan Good Kau punya Visi Dalam hidupmu Harus Tetapi Satu hal yang penting Harus kita miliki Kita harus Sungguh-sungguh Punya iman Yang Teguh di depan Tuhan Bahwa Segala sesuatu Yang aku lakukan Ini Ini tidak bisa Tanpa Ada Tangan Tuhan Yang melakukannya Yang sepakat Katakan Amin Itu yang Tuhan Mau dalam hidup kita Tuhan ingin Tuhan ingin bermitra Dengan kita Tuhan ingin memakai Setiap kehidupan kita Amin Tuhan ingin memakai Setiap kehidupan kita Pribadi Dan Taukah Engkau Di atas Segala visi Di dalam hidupmu Itu ada Namanya visi ilahi Dan visi ilahi Itu ditaruh Tuhan Atas gerejanya Di tempat ini Supaya saat kita Mengerti Visi Tuhan Disitulah Kita Ngerjakan Dan kita juga Bergerak Di dalam Apa yang Tuhan Mau Kita pun juga Akan bisa Mengerjakan Visi kita Itu pun Di dalam Setiap penyertaan Itu Yang Tuhan Rindukan Di awal tahun ini Supaya kita Tidak Berjalan Sendiri Ataupun Di tengah-tengah Kita jatuh Di tengah jalan Karena Biasanya seperti itu Banyak rancangan-rancangan Di hati manusia Tetapi Satu saat-saat Mengalami masalah Tantangan pergumulan Rancangan itu Tidak pernah Berjadi Karena apa Mengandalkan Kekuatan Sendiri Berarti bisa Disimpulkan Oke Bahwa Keputusan Tuhan lah Yang berdaulat Atas Visi Pribadi kita God's plan Is greater than Our plan Rencana Tuhan Itu lebih besar Dari rencana kita Katakan amin Kalau hari ini Kita letakkan Hidup kita Bawa Rencana Tuhan Pemakaian Tuhan Kedak Tuhan Itu atas Ganda kita Saya percaya Saudara Hidupmu pasti akan Perarah Hidupmu akan Pasti ngalami naik Kau akan Pernah ngalami Apa yang lainnya Stuck di tengah jalan Karena apa Kau tidak akan Pernah lelah Firman Tuhan Kau akan berjalan Semakin lama Semakin kuat Kau akan menghadap Sion itu berbicara Bagaimana Kau matamu mandang Tuhan Matamu mandang Sion Berarti melihat pribadi Tuhan Yang bertata Bahasa hidup kita Terarah Oh iya Hidupku untuk Kerajaan surga Aku mau adopsi Itu Itu berbicara Kehidupan Apa yang Kita kerjakan hari ini Entah ini Kau hari ini Studi Kau memulai kerja Kau di market Pesan Kau mengarahkan dirimu Harinya Mengarahkan Pada Tuhan Percayalah hari ini Tuhan yang akan Membawa kau naik Tuhan yang akan Membawa kau Mengalami sesuatu Yang belum pernah kau Kau lihat Tahun-tahun ini Akan terjadi Hal-hal yang luar biasa Gereja kita punya Vision besar The year of dreams And vision Tuhan mimpi Yang penglihatan Ini berbicara apa Sekarang tuh Waktunya kita Bukan waktunya Kita bermimpi Saja ya Tidur aja aku Iya Tidur penting Tapi bukan maksudnya itu Tetapi Kita mulai Mengijinkan roh kudus Membuka hati Dan pikiran kita Melihat sesuatu Yang besar Yang belum pernah kita lihat Yang itu akan terjadi Di masa mendatang That's efficient Dan bagian kita Hari ini Apakah kita mau Masuk di dalam Apa yang hari ini Tuhan sediakan dalam hidup kita Kau mimpi Penglihatan ini Menjadi bagian Setiap kehidupan kita Yang mau katakan Amen Jangan sampai Ketinggalan ya guys Jangan sampai kita Hanya sekedar Yes I know Tetapi Yes I do Aku lakukan Aku mau Jadi bagian Di dalam Sebuah kegerakan Tuhan Aku gak mau Hanya sekedar duduk Aku Hanya sekedar Melihat Orang lain dipakai Tuhan Yes CGL aku dipakai Tuhan Yes Kau dipakai Tuhan Tetapi Ya aku Sekedar menikmat berkat No Kami punya mimpi besar Apalagi Tuhan Di dalam hidupmu Kami punya Harapan yang jauh besar Melihat setiap Kalian tempat ini Engkau muncul Sebagai anak-anak Panah Yang ditarik Sang pahlawan itu Sendiri Itu Tuhan Yesus Engkau akan Melesat Semakin kencang Dan Tuhan Memakai Memakai Sehingga Lewat kehidupan Orang akan Melihat Yesus itu Dasyat Yesus itu Luar biasa Dan mereka akan Datang kepada Tuhan Lewat kehidupan Yang mau katakan Amen Itu yang Tuhan Kerindukan Lesbap itu Ini yang perlu kita Tangkap Visi tahun ini Aku mau Adopsi Adopsi itu berarti Seperti ini Saudara Kami tahu Itu visi Tangkap Masukkan hati Kerjakan dengan Sepenuh hati Amen Katakan bareng-bareng ya Tangkap Ya Katakan tangkap Masukkan hati Melakukan dengan Segenap hati Yes Itu malam Jus Tidak hanya Sekedar dengar Tidak hanya Sekedar tahu Tetapi Aku hidup Di dalam visi itu Nah Dari mana Datangnya visi Nah Visi Tuhan Harus terlebih Dahulu Ini dia Keluar dari Firman Tuhan Yang diwahyukan Atau Dinyatakan Di dalam hidup kita Saat kita Mau ambil Keputusan Awal tahun Aku mau Komitmen Tuhan Aku mau Fokuskan diri Aku mau Ngaduh si visi Aku mau Hidup di dalam Visi yang Tuhan Taruh Berarti ada Satu hal Yang diambil Yaitu apa Komitmen hidup Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Karena tidak mungkin Hari ini Kita berjalan Tanpa Sebuah Petunjuk Kalau kita datang Kota yang baru Atau belum pernah Kita kunjungi sebelumnya Pasti kita akan Cari tahu Sekarang enak Kita pakai Aplikasi Google Maps Atau apa Ketik alamat Sudah sampai Tujuan kita Ngikutin aja Sudah sampai Demikian Hari ini Kehidupan rohani kita Kita juga Perlu apa yang namanya Toolsnya Sudara Tapi ini bukan hanya Sekedar tools Tapi inilah Guiding light kita Firman Tuhan itu Terang bagi Kakiku Pelita Jalan-jalanku Tidak ada Satupun yang dapat Membuat aku tersandung Karena aku Jidup di dalam firman Jadi Hari ini Ambil sebuah Komitmen Kita Sudah sepakat ya Dari awal tahun Mulai pertahan Satu Kita Ambil bagian Di dalam gerakan I love my Bible Saya mau tanya nih Siapa yang sudah Memulai Ikut Di dalam I love my Bible Saya mau tanya Akat tangan Saya juga mau ikut Wow Hampir Semuanya Tapi belum It's okay Cuman ya Tidak ada yang terlambat kok Ya Kok kalian hari ini Kalian punya GMS George Ya Ayo Kita sama-sama yuk Kita sepakat Ya Kita memulai Awal tahun ini Sampai akhir tahun besok Kita mau Komitmen Kita taruh hidup kita Di dalam kebenaran firman Tuhan Amin Ini menolong sekali Ya Saya Cek aplikasinya itu Keren banget Gitu ya Gak susah Dan Tidak hanya sekedar kita bacar Perpasal Tapi ada Hal yang Membuat kita itu ngerti Oh kenapa Kejadian ini ditulis Oh siapa yang menulis Oh ternyata Kita harus menulis Rema juga Kita juga Ternyata penting banget nanti Saat kita nanti tulis Kita juga bisa share itu Ke member-member CG kita Aku dapet ini loh Aku dapet ini Saya percaya Setiap apa yang kita tangkap Rema yang Tuhan Taruh di dalam hati kita Saat kita juga share ke mereka Mereka pun juga akan Mengalami sesuatu Amin Ayo Ini jadikan budaya kita ya Mulai tahun ini Yang sepakat katakan Yes Yes ya Ayo sama-sama Saya pun juga demikian Saya pun juga tidak mau ketinggalan Kita mengawali Kita pun juga harus menyelesaikan Sampai akhir Ayo Kita juga ambil bagian Karena ini penting buat hidup kita Supaya kita tahu bahwa Jerman Tuhan Ini adalah guiding light kita Kita gak akan bisa melihat Visi Tuhan dengan jelas Kalau kita gak ada tuntunan yang jelas Apa itu tuntunan yang jelas Firman Tuhan Ya Nah Visi Tuhan itu juga Tentang bagaimana kita Cara kita Mengenapi remanya Berdasarkan kehendak Firmannya bukan Dengan kehendak kita Saya ulangi ya Visi Tuhan itu Berbicara tentang bagaimana Kita Mengenapi remah Menjalankan setiap Apa yang hari ini Tuhan taruh di dalam hati kita Supaya kita juga Sanggup berjalan Di dalam Kehendak Tuhan Tetapi bukan dengan Kekuatan kita Itu dia Visi Tuhan taruh Itu bukan terus Kita yang kerjakan Dengan kuatan kita Saya percaya kita akan Kita mustahil kita akan kerjakan Tetapi saat hidup Yang diletakkan hati Yang hancur Nutut Yang bertepuk Memberi hidup Untuk Ya Tuhan Di masa mudaku Seperti ini Ini waktu Waktu yang Tidak pernah aku lewatkan Dari tahun-tahun sebelumnya Aku gak mau kehilangan Hadirat Tuhan lagi Aku gak mau kehilangan Pribadi Tuhan lagi Aku gak mau Firman itu gugur Di dalam hidupku Saat itulah Kamu mengambil Komitmen disitu Tuhan akan Nyatakan Fisinya itu Saat kita berjalan Di dalam visi Tuhan Kita akan Sanggup Menyelesaikan Panggilan Tuhan itu Oleh karena apa Karena kita tahu Ada guiding light Yang berjalan Di tengah kita Yes Betul gak kamu Harus lakukan ini Betul Yes Oh don't do that Jangan lakukan itu Itu dosa Dari depan Tuhan No Engkau mendukakan Tuhan Berbalik ya 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 Tak berbalik Itu loh guiding light Yes aku jalani Oh awas-awas itu tembok Kejedot nanti Gitu Mundur Mundur Kembali lagi Jalan yang benar Ya Yes Jalan itu Terus aja Begitu cara Tuhan Menuntun umatnya Anak-anaknya Untuk terus mengalami Kemuliaan Demi kemuliaan Mengalami Banyak yang Tuhan Sediakan di dalam hidupnya Janji-janji Tuhan Terobosan Setiap apapun yang hari ini Engkau hari Gumulkan mungkin Hari-hari ini Mungkin tahun lalu Kok ini Enggak pernah terjadi Dalam hidupku Kenapa enggak pernah Ngamai terobosan ya Keluarga aku Kenapa yang belum dipulihkan Sekarang pertanyaannya Apakah kau hari ini Mengizinkan Guiding light itu Firman Tuhan itu Ada di dalam hidupku Saya percaya sodara Saat kau izinkan Tuhan yang memimpin Atas hidupku Bukan dibawa Sesuai dengan arah Bukan berarti Engkau berjalan itu Enggak ada tantangan Masalah ya Pasti ada Saat engkau berjalan Di dalam Kehidupanmu Mulai Hari-hari ini Kedepan Bukan berarti Hari ini engkau Enggak akan mengalami Masalah yang mungkin Akan bisa jauh lebih besar Dari tahun lalu Bisa jadi Saya tidak berdoa ya Tetapi kita tidak tahu Rencana Tuhan Tetapi Saat kita mengizinkan Tuhan That God And I like you Aku juga ikut Tuhan Saya percaya sodara Seperti Firman Tuhan berkata Saat kita Berjalan Sesuai dengan pimpinan Tuhan Tuhan itu menetapkan langkah kita Yang percaya katakan amin Tuhan ku menetapkan Step by step Di dalam hidup kita Eh Sari Mungkin teman-temanmu bilang ini Kanan-kanan Tapi takut Roh kudus Yang berbicara padamu Lewat sebelah sana Mungkin orang-orang kata Ayolah Ngapain ke gereja Ngapain cegi Ngapain hari ini Ikut melayani Tuhan Kau tidak Bawa keuntungan apa-apa Bahagamu hari ini Mungkin orang Di luar sana Berkata seperti itu Lebih baik Hevan dong Dolan Atau segala macam Hari ini Yang menyenangkan daging kita Tetapi tidak Taukah engkau Setiap jalan Yang terbuka Itu akan menuju Ke pimpinan Maka sedikit orang Yang Mereka melalui jalan Yang sempit itu Menuju pada Rencana Tuhan Dan memang Tidak mudah Tetapi saat kita Tau guiding light Gitu Yes Aku berjalan Tidak semakin Lesu Tapi semakin kuat Aku tahu Rancangan Tuhan Itu rancangan yang besar Yang percaya katakan Yes Amin Itu yang Tuhan Mau dalam hidup kita Kita akan Sanggup menyelesaikan Panggilan Tuhan Sampai ke hari Akhir Kita Selesaikan itu Sampai kapan Sampai Tuhan Panggil kita Saya tidak berjalan Selama 2022 ini ya Tetapi Tahun-tahun mendatang Lima tahun Sepuluh tahun Itu ditentukan Dari respon hatimu Saat ini juga Detik ini juga Kau mau berjalan dengan Tuhan Atau kau berjalan Dengan kekuatanmu sendiri Atau kau lewat Pimpinan pikiranmu sendiri Oh iya aku planningku Yes Planning A sampai Z Tetapi Kau tidak memberikan Saturuan Di depan Plan A-mu itu Yaitu Jesus Segala Dari A sampai Z Itu tidak akan berhenti Langsung ada hidup Nah Masmur 138 Ayat 8 Ini berteguhkan Siap kita ya Masmur 138 Ayat 8 Demikian firman Tuhan Tuhan akan menyelesaikannya Bagiku Ya sekali lagi Tuhan akan Menyelesaikannya Bagiku Katakan amin Ya Tuhan Kasih setiamu Untuk selama-lamanya Janganlah kau Tinggalkan Perbuatan tangan Wow Ini pernyataan Isi hati Daud Saat dia nangkep Hati Tuhan Buat kehidupannya Apa yang dia miliki Tuhan Aku tahu Segala sesuatu Engkau yang beri Engkau akan Menyelesaikannya Bagiku Lihat Tuhan Sendirilah Jadi seperti ini Saudara Saat engkau melibatkan Tuhan Tangan Tuhan itu Berdaulat atas Siap hidupan kita Dan firman Tuhan Berkata Tuhan akan Menyelesaikannya Bagiku Untuk hidup kita Berarti Apa yang hari ini Engkau bergombolkan hari ini Apa yang menurutmu Hari ini Tersulit di dalam Hidupmu Apa yang Menurut di depanmu Ada sesuatu yang Tidak mungkin bagimu Tuhan lah yang akan Menyelesaikan bagi kita Saya katakan amin Mungkin hari engkau Belur melihat Masa depanmu Percayalah hari ini Saat engkau melibatkan Tuhan Tuhan akan Menyelesaikannya bagimu Tuhan akan Sedihakan Itu Tinggal bagaimana Hari ini Sikap respon kita Oke Ya Kita melihat ya Dari Beberapa Tokoh Di Alkitab Kita akan melihat ya Respon Mereka Saat mereka Menerima Visi atau panggilan Tuhan Di dalam hidup mereka Di keluaran 3 ayat 11 Ya Saat Tuhan memanggil Musa Ya Untuk Musa ini Dipakai Tuhan Untuk membebaskan Bangsa Israel Dari penindasan Bangsa Mesir Tuhan itu Menyatakan Penglihatannya yang Ada Luar biasa ya Saat Dia Mengembalakan Domba Ya Saat Saat itulah Tuhan itu hadir Di dalam Penglihatan Semak Yang terbakar Tetapi Tidak terbakar Kelihatannya berapi Tapi itu Betul-betul Apinya Tuhan Disitulah Saat itu Tuhan memanggil Musa Musa Menyimpang itu Menjauh Menyimpang itu Datang Mendekati Dia tahu bahwa Yang memanggil itu Ada pribadi Tuhan Tapi lihat Satu respon yang Menarik sih bagi saya Di keluaran 3 ayat 11 Ya Ini adalah Penggalan dari Percakapan Antara Musa dan Allah itu Tetapi Musa Berkata kepada Allah Siapakah aku ini Ya Maka aku Yang akan Menghadap Fir'aun Dan membawa Orang Israel Keluar dari Mesir Pertanyaan yang Sering terlontar Juga dalam hidup kita Aku ini siapa? Bukan Amnesia ya Aku ini siapa? Aku dimana? Bukan Tetapi Dia tidak menyadari Dia tidak pekal Dengan panggilan Tuhan Bahwa sebenarnya Tuhan akan pakai dia Untuk menjadi Seorang pembebas Ini yang Tuhan Taruh di dalam Sehidupan kita Tetapi Kadang Respon hati kita Tidak mengerti Tidak jelas Dan kita Lebih melihat Dari kita sendiri Siapa aku Tuhan? Apa Aku bisa? Apa aku bisa Dipakai Tuhan? Untuk mimpin cegri Apa aku bisa Untuk aku melayani Tuhan? Apa aku bisa ya Sukses ke depan Dipakai Tuhan? Hari ini Setelah Kalau Tuhan sudah Memanggilmu Tuhan itu Tidak melihat Apakah kau bisa? Kalau Tuhan sudah Memanggil kita Tuhan menaruh Visi yang besar Di dalam hidupmu Berarti Tuhan Taruh kekuatan besar Di dalam hidupmu Tuhan taruh Juga kuasa Supaya Engkau bisa Sanggup melakukannya Yang saya katakan Yes Kalau hari ini Tuhan percayakan Banyak percayaan Dari Bukan berarti Engkau semakin Terbebati No Tapi seharusnya Engkau bersyukur Yes Tuhan Aku bersyukur Tuhan Thanks God Tuhan berikan kepercayaan Berarti Tuhan tahu Kemampuanku Tuhan percayakan Ini dan itu Berarti Tuhan pun juga Menyertai aku Untuk aku bisa melakukan itu Amin Itu yang harus kita pegang Saudara Bukan merata Siapakah aku ini Nah yang kedua Lain Respon yang lain Dari seorang Yaitu Yesaya Coba Kita lihat di Yesaya 6 Ayat ke 8 Firman Tuhan berkata Lalu aku mendengar Suara Tuhan Dan berkata Siapakah Yang akan kutus Ini firman Tuhan ya Dan siapakah Yang mau pergi Untuk aku Maka sahutku Kata Yesaya Ini aku Utuslah aku Wow Lihat responnya Yesaya Saat Hati Tuhan Kerinduan Tuhan Buat Yesaya itu Dinyatakan Siapakah yang akan kutus Siapakah yang mau pergi Tuhan jelas Tidak bilang Yesaya Kamu tidak tahu Tidak Berkata Siapa yang akan kutus Itu berarti Seperti ini Tuhan itu buka ruang Buat kehidupan kita Tuhan itu Buka kesempatan Kau mau tidak Tidak pakai Tuhan Dan lihat Responnya Yes Here I am Send me Here I am God Send me Bagaimana Yesaya Dipakai Di Nabi Di Nabi yang besar Nabi yang diurapi Tuhan Saat dia punya Respon hati yang tepat Disitulah Visi Tuhan Digenapi dalam hidup Nah Sebab itu Kita menemukan Sebenarnya Dari masalah Masalah yang tadi Kita sampaikan Ada dua masalah Nyata yang kita Mau belajar Mengapa Kita tidak bisa Jelas melihat Visi Yang pertama Kurang menerima Kurang Mengerti Atau Kurang peka Terhadap Rema dari firman itu Saat hari ini Kita ya Sama-sama ya Kita Sepakat untuk kita Ambil Bagian untuk Di dalam I love my people ini ya Rindukan Lihat apa yang Kau baca hari ini Minta Tuhan Aku mau Terima sesuatu Aku minta Rema Itu yang harus Kita miliki Rema itu Firman Tuhan Yang dinyatakan Dalam hidup kita Saat kita Kita merenungkan Ayat sesuatu Dan tiba-tiba Ayat itu Sakan-akan itu Ngelompat Dan masuk Di dalam hati kita Ternyangyang Terus Oh iya Kok di dalam Aku Sepanjang hari ini Aku teringat ya Supaya aku tuh Mengasihi Musuhku ya Seperti itu Contohnya seperti itu Dan betul Ternyata Tuhan itu Berbicara Memang ada orang-orang Yang hari ini Aku Jengkel sama orang ini Seperti itu Tapi tiba-tiba Kok tepat sekali ya Kadang Pernah gak Saat kita ngalami sesuatu Tiba-tiba Firman Tuhan Itu tepat Berkata sesuai Apa yang hari ini Kita alami Pernah ngalami Kalau engkau deket Dengan Tuhan Engkau pekah dengan Tuhan Saya percaya Saya percaya Engkau pasti ngalami Dan ini Kita kejar Saat kita pekah dengan suara Tuhan Kita itu akan mudah diarahkan Kita akan mudah untuk dibentuk Kita akan mudah Ngalami Kedewasan Mungkin Kenapa kok kita Hari ini kok Merasa ada hal yang Mungkin aku sudah lakukan Aku sudah baca firman kok Aku sudah coba Baca renungan Tapi ya Aku tidak dapat apa-apa Aku baca Ya ini Mungkin satu hal Kita Sikap hati kita Kita belum taruh Rasa haus dan lapar Mengingini pribadi Tuhan Berbicara bagi kita Sekali lagi ya Firman ini Allah sendiri Dan Allah adalah pribadi Amen Tuhan itu pengen berbicara Tapi Tuhan Tidak semua orang bisa nyatakan Secara pribadi Maksudnya Secara pribadi Karena dia adalah Allah yang kudus Dia berbicara Melalui firmannya Nah disinilah Tuhan-tuhan banyak Berbicara kepada kita Nah pertanyaannya Apakah engkau haus Seberapa engkau haus Hari ini Seberapa engkau lapar Untuk cari hati Tuhan Itu yang menentukan Engkau hari ini Menemukan suatu hal Yang Tuhan taruh Yes I do it Kemudian yang kedua Mungkin orang itu Kurang komitmen Dengan visinya Tuhan Tuhan udah taruh visi Tapi tidak ada Komitmen Komitmen itu Menurut KBBE Itu tindakan untuk Melakukan sesuatu Tindakan untuk Melakukan sesuatu Artinya apa? Suatu tindakan Yang itu Betul-betul Itu dilakukan Itu sesuai Dengan sebuah Sepakatan Atau janji Yang Disepakati sebelumnya Itu komitmen Saat engkau Komitmen untuk Melakukan sesuatu Saya percaya Engkau akan melakukan itu Walaupun mungkin Enak atau enggak Aku bisa melakukan Ya Aku harus belajar Betul Walaupun enak atau enak Kalau enggak Aku enggak lulus Itu komitmen Kalau hari ini Kita mau belajar Sama-sama hidup Di dalam guiding light kita Yaitu firman Tuhan Kalau kita komitmen Apapun yang terjadi Aku mau tetap Berikan waktumu Aku mau bangun hidupku Dalam firman Tuhan Aku-aku membaca Firman ini Setiap hari Setiap hari Bukan jadi paksaan Tapi jadi kesukaan Makan firman Tuhan Daud Dimasmer Satu Et ketiga Katakan Tapi kesukaannya Adalah firman Tuhan Berarti firman Tuhan Itu jadikan kesukaan Firman Tuhan Itu jadikan Apa ya Tidak hanya sekedar hobi Tapi jadi hidup Gaya hidupnya Itu adalah Menanggirkan Tuhan Nah Berapa banyak orang hari ini Punya visi Tetapi orang ini Tidak mau komitmen Atau sepakat dengan Tuhan Karena kunci Untuk ngalami sebuah Kemenangan Itu dimulai dari Ada sebuah kesepakatan Di dalam hidup kita Apalagi hari ini Kita bersepakat dengan Tuhan Di atas keadaan Tuhan Allah yang hidup Amin Dia yang sanggup Melakukan segala sesuatu Hei Oleh sebab itu Kita harus ngerti Betul Kalau kita Tanpa sepakat dengan Tuhan Kita akan berat Menanggap Oleh sebab itu Penting Makanya Firman Tuhan Hari ini Itu Tajam berbicara Soal visi Tuhan Hari ini Hambah-hambah Tuhan Hari ada gereja ini Nangkep sesuatu Supaya hidup kita Betul-betul ada Di dalam Setiap tuntunan Ilahi atau penyertaan Tuhan Berarti memang ada Rencana Tuhan Yang taruh atas Setiap gerejanya Tahun ini Tapi bagian kita Apa? Kita mau gak sepakat ya? Tahun ini kita ambil bagian Yes Ini bagianku Aku gak mau kehilangan Aku gak mau kehilangan Waktuku lagi Tuhan Untuk aku punya hubungan Dekat dengan Aku mau hidupku Di dalam iman Tuhan Aku mau hidupku Di dalam kemenangan Tuhan Engkau yang maha tau Engkau yang melihat aku Tuhan Mungkin hari orang Gak melihat Pemimpin ku gak melihat Tetapi saat ini Engkau Yang melihat hanya aku Tuhan Tapi aku lakukan Perinduan Itu yang Tuhan Yang mau Yang sepakat Untuk mau komitmen Dengan Tuhan Katakan amin Nah dua Hal Ya Poin terakhir Dua hal ini Supaya Ini menjadi aplikasi Di dalam sehidupan kita Bagaimana kita Sanggup melihat Visi itu dengan jelas How makes it clear Bagaimana kita bisa Melihat itu Tanpa ada lagi Samar-samar Kita melihat itu Yang jelas yang pertama Kejar remah itu Setiap hari Ya Saya berkata Remah itu adalah Firman Tuhan Yang dinyatakan Kalau kita baca itu Ini berbicara soal Logos Yang tertulis Firman yang tertulis Tetapi di dalam Logos itu ada Sebuah Kerinduan Tuhan Yang ingin disampaikan Buat setiap Hidupan kita Firman Tuhan Di Matius 4 Ayat keempat Firman Tuhan Berkata seperti ini Saat Yesus Dicobai Beli Iblis Saat berpuasa Empat puluh hari Disini dikatakan Tetapi Yesus Menjawab Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari roti saja Tetapi apa Dari setiap Firman Yang keluar dari Mulut Allah Firman yang keluar Dari mulut Allah Itulah Rema Jadi hidup Kita Itu tidak hanya Sekedar Hidup dari roti Itu berbicara bahwa Kehidupan kita Secara pribadi Ini yang memuaskan kita Tapi seharusnya Memuaskan hidup kita Itu yang pertama adalah Firman Tuhan Yang dinyatakan Apa engkau merindukan Yang Tuhan Apa Tuhan berbicara Dalam hidup Mesti Kalau engkau Rindu Ayo kejar Kejar Sedara Karena ini yang membuat Hidupmu berbeda Hidupmu akan Betul-betul akan Diubah Tuhan Secara Secara pandang Kedewasaanmu Etika Di dalam kehidupanmu Segala sesuatu yang ada Di dalam kehidupanmu Saat engkau mengizinkan Firman Tuhan Itu yang mengatur kehidupanmu Saya percaya Tuhan Membuat engkau menjadi Pribadi yang seperti Tuhan mau Engkau menjadi Army of God Engkau berbeda Dengan anak muda Yang ada di dunia ini Engkau menjadi Anakmu yang berbeda Tetap Dampak yang besar Dan pengaruh Yang kuat jam hidupmu Amin Tapi tidak cukup itu Sudara Yang kedua Apa yang Bagaimana kita sanggup Melihat visi itu Menjelas Dua jelas Komitmen selesaikan Kalau engkau hari ini Komitmen dengan Tuhan Komitmen lah Untuk menyelesaikan itu Sampai ke Jangan setengah Karena banyak Anak Tuhan hari ini Kok awal-awal tahun ini Menggebu-gebu Yes Fire Fire Tapi lihat Kalau tidak ada Komitmen Jam hidupnya Pasti dua bulan Tiga bulan Sudah Katakan Kiva Capek Tuhan Banyak tugas Banyak kerjaan Aduh Ini Ini dan itu Masalah ini Sejenak ya Selah sejenak Bukan selah Damadira Tuhan Tetapi selah Untuk mundur dari Tuhan Saya berdoa Itu tidak terjadi Di tahun ini Biarkan itu yang berlalu Biarlah berlalu Amin Awal tahun ini Ayo kita Bangkitkan Hati yang cintakan Firman Tuhan Generasi yang mencintai Firman Tuhan itu Ada di dalam Siap kehidupan kita Yang mau katakan Amin Supaya Setiap kita Saya percaya Saya berdoa Sempat ini Kau jadi army of God Yang hidupmu Tuhan Bercaya terang Di tengah-tengah dunia ini Karena hidupmu Sudah ada terang Dan terang itu ada Firman Firman itu adalah Allah sendiri Dan Allah itu ada Di dalam hati kita Amin Siapa yang mau hari ini Mau sepakat komitmen Dengan Tuhan Mau hidup Kita mau Genap Visi Tuhan di dalam hidup Mengangkat tanganmu Saudara Mau sepakat Ya Kita bangkit berdiri Sama-sama ya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.